Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel Jodogan21 Di video kali ini kita mau bahas Halaman login spesial Tirkahayu Republik Indonesia Yang ke 75 Di halaman login ini Nanti aku masukin gambar bergerak Dan juga musik teman teman Oke kita langsung aja Tonton videonya sampai selesai Let's go Intro Oke setelah kalian klik link di deskripsi Maka akan muncul tampilan seperti ini Kita scroll ke bawah Kita download Halaman login nya Nah ini halaman login Tirkahayu Indonesia Kita klik Satu kali klik Otomatis nanti download teman teman Nah dan ini dia Untuk ukuran file nya 1.4 MB Kita langsung aja start download Berhubung aku udah download Kita buka aja file nya Nah ini file hasil download Pertama kalian klik kanan Terus Extract here Nah udah File nya dalam bentuk Seperti ini Ini isi file nya Nah setelah itu Nah setelah itu kalian Koneksikan dengan wifi kalian Ini aku udah koneksi Dengan wifi aku yang udah di setting Namanya wifi counter Sekarang kalian buka winbox Ini berhubung aku laptop Laptop 64 bit Aku buka yang 64 bit Terus kita refresh dulu disini Oke setelah muncul seperti ini Kita klik di bagian sini Terus kita koneksikan Nah ini adalah halaman utama Dari mikrotik Langsung aja kalian ke menu files Nah ini adalah halaman mikrotik aku Yang lama Nanti kita mau pakai yang Tidgahayu Indonesia 75 Ini aku pakai RP 750 Jadi ada folder flash Udah aku bahas di video sebelumnya Kalau kalian RP 941 Nggak ada folder flash nya Oke langsung aja yang lama kita hapus Yang sini Nah klik sini remove Terus ini juga hapus Jadi cuma ada folder flash Sekarang kita buka folder Yang udah kita download ini Klik kiri Tahan Kita tarik Ke winbox Terus ditempelin ke folder flash Nah muncul biru-biru ya teman-teman Ini biru Ini enggak Oke Lepas Oke kita tunggu sebentar prosesnya Ini lagi berjalan Sampai 1876 KIB Ini 1000 Bentar lagi teman-teman Ya bentar lagi Kita tunggu Pokoknya kalau Nggak sampai selesai Bakalan gagal teman-teman Jadi kita tunggu sampai selesai Oke udah selesai Langsung aja kita ke menu IP Samping Ini kan udah selesai Kita ke menu IP Hotspot Nah terus ini server profile Ini server Server profile Yang ada Juregan21.com Double klik Terus di HTML directory Klik arah bawah Pilih yang Dirgahayu Indonesia 75 Jangan yang 75 Jangan yang 75 Phone IMG yang 75 Apply Oke Kita close semua Dan kita langsung aja Lihat halaman login Yang baru teman-teman Khususnya di HP ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita langsung aja Buka halaman loginnya di HP Kita koneksikan dulu Dengan Wifi counter Oke ini dia Setelah kita klik Biasanya muncul halaman login otomatis Kita cek Nah ini terhubung ke Wifi counter Kita klik Karena kita butuh Login teman-teman Oke dan ini dia Halaman login yang baru Spesial untuk Dirgahayu Indonesia Yang ke 75 Disini ada Tombol play music Coba kita play Nah ini aku pakai mic Aku lepas dulu ya teman-teman Biar suaranya Kedengeran Micnya aku lepas Nah kita langsung Play lagunya Oke teman-teman Jadi di Halaman login ini Aku kasih lagu 17 Agustus 45 Intinya lagu itu Nah sekarang Kita coba Bedah Halaman loginnya Ini udah selesai Kalian tinggal langsung Jual Atau kalian edit sedikit Aku lupa kasih tau Di bawahnya kan ada Beli voucher Di counter Jurugan 21 Nanti kalian edit Terlebih dahulu Oke langsung aja Kita bedah Halaman loginnya Kita buka Untuk foldernya Nah ini Kita buka Halaman login ini Login.html Double klik Nah ini adalah Halaman login Yang mentahannya Kalian perhatikan Bendera di belakang Backgroundnya Merah putih Aku tunjukin teman-teman Nah aku Ambil dari sini Nah ini Aku pakai Bendera ini Namanya Final.jpx Misalkan Kalian mau ganti Backgroundnya Juga gak apa-apa Tinggal ditaruh Di folder IMG Taruh sini Misalkan Kalian kasih nama Bendera Nah setelah itu Biar muncul Kita editnya Bagian sini CSS Folder CSS Kita buka Jodogen21.jpx Klik kanan Edit with notepad++ Nah disini teman-teman Ini kan namanya Final.jpx Misalkan Kalian download Gambar sendiri Terus Kalian taruh Di IMG Terus Kasih nama Bendera ya Nanti disini Kalian ubah Bendera Bendera Kecil semua Bendera Misalkan File nya JPG Ya tinggal Sesuai Seperti ini Teman-teman Terus Jangan lupa Disimpan Oke ini Aku close Nah kita Balik lagi Ini kan udah Tahu Letak Cara Gantinya Sekarang Kita bahas Yang ini Logo Indonesia Maju Kita buka Lagi Kalau gambar Aku pasti Taruh Ditaruh IMG Image Nah ini Logo 75.cpg Nah Cara editnya Di bagian sini Login.html Klik kanan Edit with Notepad++ Coba kita cari Misalkan Kalian Pusing cari Tinggal CTRLF CTRLF Itu buat cari Contoh Logo 75 Namanya Terus Kalian Find Next Nah Otomatis Mengarah Ke logo 75 Misalkan Kalian Download Lagi Terus Kalian Taruh Di IMG Namanya Logo Indonesia Tinggal Diganti Bagian Sini Terus Untuk Bendera Yang ini Yang bergerak Kalian Cari Di google Itu Misalkan Bendera .gif Nanti Muncul Gambar Gambar Yang Bergerak Nah Aku Downloadnya Yang ini Terus Aku Taruh Di IMG Ini Bergerak Bergerak .gif Terus Scriptnya Ini Bergerak Bergerak .gif Jadi Untuk Logo Dan Benderanya Aku Taruh Sini Login .html Oke Kita Selanjutnya Musik Musik Ini Coba Kita Play Lagi Disini Aku Lepas Mic Dulu .gif 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 Terima kasih telah menonton! Sebenarnya aku download itu file-nya bisa lumayan panjang Terus aku edit biar 1 menit saja Kenapa? Karena kalau mau upload halaman login File-nya jangan gede-gede teman-teman Kecuali mikrotik kalian punya memori internalnya gede Sedangkan punya aku cuma 16 MB teman-teman Jadi aku perlu edit lagunya biar ukurannya makin kecil Jadi kalau kita klik sini memutar lagu Nanti otomatis kalau sudah habis memutar ulang teman-teman Tanpa harus klik lagi Oke untuk letak script-nya Di bagian sini Kalian bisa lihat Ini di atas paket wifi Sebenarnya bebas mau ditaruh di bawah login Atau di bawah ini atau di atas bendera Tapi kan nanti penampilannya jelek Jadi aku taruh di atas paket internet wifi Kita cari Nah ini paket internet wifi Dan ini dia script-nya SRC sama dengan Ini nama filenya Lagu 170845.mp3 Nah lagunya naronya di luar sini Nah ini dia lagu 170845 Misalkan kalian mau ganti lagu Indonesia Raya juga tinggal download Asalkan filenya kecil teman-teman Ini aja menurut aku filenya terlalu gede Hampir 1 MB Kalau bisa setengah aja teman-teman 500 KB Oke Terus kita coba bahas yang lain Ini paket wifi internet Ya tinggal edit yang tadi Ini paket Ini kan aku 1 jam 1000 3 jam 2000 Dan seterusnya Ini beli voucher di counter Jurgen 2 Satu nanti kalian bisa edit sendiri Tinggal diubah aja namanya Oke Oke Aku rasa cuma itu aja Dan terakhir mungkin adalah background Ini kenapa kan Logonya merah Aku backgroundnya malah Kayak pink kayak gitu teman-teman Ya kalian bebas Ganti background Letaknya adalah di Ini Style.jss Klik kanan Edit with notepad++ Terus Di bagian Mana Mine Ini mine Ini Terus di bagian background Ini aku pakai background Warna ini Kode warna Kalian pengen tahu cari Kode warnanya Kalian tinggal browsing Kode warna Kode warna Nah enter Pilih aja ini Yang apa ini Paling atas Kode warna CSS Dan HTML Nanti muncul Nanti muncul kode warna Kode warna Nah oke Pilihannya banyak Ini ada Aqua Kode nya ini Nah kemarin yang aku pakai Kayaknya ini teman-teman Crimson Misalkan Misalkan kalian pengen Pengen ganti Apa ya Contoh Biar Ponyet Sesuai selera kalian Misalkan mau ganti Light blue Atau apa Juga bisa Tinggal copy Bagian sini Klik kanan Copy Deskrip nya Ini Style.jss Tinggal di Paste CTRLV Juga bisa Kalian save Terus Kalian Refresh Di halaman login Nanti disini Bakal berubah Menjadi biru Nah Tapi kan jelek Ya teman-teman Mending Kalau menurut aku Mending pakai Crimson aja Jadi ini Aku balikin lagi Aku pilihnya Pakai Crimson Oke teman-teman Kalau kalian Udah selesai edit Udah simpan semua Seperti langkah Awal tadi Koneksikan Wifi Buka Winbox Halaman login Yang lama Dihapus Yang ini Ditaruh Di menu File MikroTik Dan otomatis Nanti Berubah Teman-teman Oke teman-teman Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya